Intro Lanjutnya Pak Hansi Lemah, silahkan Kiki Terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Buat Pak Buas Dan jajarannya Dan juga rekan-rekan sekalian Pak Buas, Pak Buas itu saya kenal sebagai Salah satu orang Indonesia pemberani Ya Pemberani Pak, ketika Bapak jadi Di root block Saya itu punya ekspektasi tinggi Pak Pertanyaan saya Pak Ini akar persoalannya mendasar menurut saya Kita itu sebagai negara Susah ekspor Itu karena produktivitas kita Dan kualitas kita lemah Ataukah Karena mafia impor Pak Ini harus dijawab Karena percuma kita ngomong panjang lebar Bicara mengenai Penguatan kelembagaan Kewenangan yang diperkuat Bicara mengenai Bulog menjadi pemain tunggal Tetapi kalau akar Persoalannya tidak dibereskan Ini namanya Omong kosong Pak Saya ingin tahu Pak Beberapa waktu lalu Sebelum saya duduk di komisi 4 Jadi DPR Pak Saya sering membaca Mungkin juga saya tidak paham Pak Soal Adanya mafia di bidang Bulog ini Dan Pak Buas Mau berhadapan dengan mafia-mafia ini Saya ingin tahu Pak Langkah sistematis apa Yang sudah dilakukan oleh Bapak Untuk membereskan Dali aspek pencegahan Dan juga pun efek jerapa Dan progresnya kira-kira Seperti apa Pak Saya ingin tahu Yang kedua Pak Yang juga menurut saya Hal mendasar itu adalah Tadi sudah disinggung oleh teman-teman Soal sinkronisasi data Pak Data yang akurat dan valid Ini akan melahirkan Menghasilkan sebuah kebijakan Yang memang tepat Pak Saya melihat sejumlah instansi Kementerian di sini Mohon maaf Pak Datanya tuh beda-beda Pak Sementara Presiden Jokowi kemarin Melalui peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Itu sudah jelas Omong mengenai pentingnya Kesatuan data Pak Nah kalau data kita berbeda-beda Nanti ada kementerian yang ngomong Kita harus impor Ada yang bilang enggak Kita sudah Over nih Sudah surplus Nah karena itu Pak Ini data ini Harus sinkron Sehingga kebijakan yang kita ambil juga Tepat sasaran Akurat Nah ini data ini Jangan sampai ada mafia juga Pak ya Enggak ini Mohon maaf Pak ya Saya butuh hal ini Put all things on the table Supaya kita bisa transparan dan terbuka Pak Mohon maaf Pak Dipahami saya anggota baru Saya ingin tahu soal Dua hal ini Sekian dan terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih